Jika Sky kalah melawan Paul, maka seluruh warung makanan tradisional yang berada di Spring Avenue akan digusur. Dari kejadian itu, Paul menjadi terkenal dan masuk acara TV. Di acara itu, Paul membuat sebuah hidangan keong Perancis. Lalu bilang kalau masakan Cina sangatlah tradisional dan sudah ketinggalan zaman. Di malam harinya, Sky yang habis melihat Paul nonton TV, mencoba membuat hidangan keong yang sama. Tetapi, para pelanggannya nggak suka dan bilang lebih enak bekicot sawah yang pernah Sky buat dulu. Pada tengah malam, Uni termenung karena warung makannya mulai sepi. Berbeda dengan restoran stelar yang laris didatangi banyak pengunjung. Sky yang mendengarnya bilang, kalau tujuan warung 7 memasak itu cuma satu, yaitu membuat orang bahagia saat memakan hidangan yang dibuatnya. Keesokan paginya, Sky kembali ke pagi.